Intro Oke halo what's up guys Balik lagi bersama saya Akbar Di video game Molto GP 22 Oke guys kali ini kita bakalan lanjut lagi ya Untuk balapan kita di Molto GP 22 ini teman teman Dan kali ini kita bakalan balapan Di sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria Kita bakalan coba Bentuk sirkuitnya yang baru teman teman ya Di sirkuit Austria ini Soalnya ada penambahan Tikungan Shiken Antara tikungan pertama Ke tikungan kedua dan ketiga teman teman ya Kita bakalan coba Seperti apa tikungan Shiken nya guys Oke sebelum kita mulai Kita bakalan setting dulu motor kita Supaya kita bisa dapet Akselerasi yang tepat teman teman ya Akselerasi maksimum Di balapan kita kali ini Kita bakalan pakai rekomendasi aja ya Rekomendasi aja dari Molto GP 22 nya teman teman Soalnya kita masih belum setting-setting Untuk motor-motor yang ada di Molto GP 22 ini Makanya kita settingannya Ikutin dulu aja yang rekomendasi Yang udah diberikan teman teman ya Oke kita bakalan balapan bersama dengan Alec Espargaro dan Star di posisi kelima teman teman Kita bakalan menggunakan Aprilia Di sirkuit Austria ini Gimana nih kecepatan Aprilia di Molto GP 22 ini guys Oke ini dia Kita bakalan pakai medium-medium untuk ban depan Dan juga ban belakang Di balapan kita kali ini Fabio Quartaro, Mark Marquez, Jorge Martin Berada di row pertama Dan kita berada di row kedua teman teman ya Diikuti Alec Rins Dan pembalap-pembalap yang lainnya Berada di belakang kita Luka Marini berada di posisi ke-17 Kemudian diikuti Raul Fernandez Berada di posisi ke-24 guys Oke ini dia teman teman Sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria Kita sebentar lagi Kita melakukan balapan kembali Bersama dengan Alec Espargaro Oke ini dia guys Alec Espargaro berada di posisi ke-5 Untuk starnya ini dia teman teman Langsung kita open gas Pull gas disini Here we go Oke langsung Alec Espargaro Menempat di posisi ke-3 Di belakang Mark Marquez Ini dia langsung kita breaking Di tenggungan pertama Langsung kita over check Mark Marquez teman 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 Dan tepat berada di belakang Fabio Quartaro Ini dia Langsung Alec Espargaro teman teman Memberikan serangan yang lumayan signifikan Oke ini dia teman teman Untuk tikungan Shikennya ya Tikungan ke-2 Dan juga tikungan ke-3 teman teman Oke ini dia langsung Kita meluat kembali ke posisi ke-3 Tepat di belakang Mark Marquez Dan juga Quartaro Terjadi benturan Alec Espargaro dan juga Quartaro Dan mengakibatkan Quartaro Keluar lintasan di tikungan ke-5 teman teman Oke ini dia langsung Kita pulgas lagi disini guys Kita berhasil beranja ke posisi pertama Di awal awal start ini Oke ini dia langsung kita masuk Kembali ke tikungan ke-5 Oke Berarti yang tadi Menjadi tikungan ke-4 teman teman ya Oke ini dia guys Langsung kita lewat ke tikungan ke-5 Ini dia menjadi tikungan ke-6 Langsung kita breaking kembali Di tikungan ke-7 guys Oke langsung kita pulgas lagi disini teman teman Di belakang kita ada Frankomorbidelli Kemudian ikuti Jorge Martin Mantep Dan Mark Marquez langsung Melorot ke posisi ke-4 Ikuti Alec Rins Di posisi ke-5 Bastian ini di posisi ke-6 Kemudian Jack Miller di posisi ke-7 Nakagami Langsung beranjak ke posisi ke-8 ya Oke mantep nih buat Alec Espargaro di balapan kita kali ini Langsung melesat ke depan teman teman Dari awal start Di posisi ke-5 Dan ini dia kita masuk ke laps ke-2 Dan langsung beranjak ke posisi pertama Mengalahkan Mark Marquez Dan juga Fabio Quartararo Yang tepat berada di depannya Oke ini dia langsung breaking kembali teman teman Di tikungan pertama Di laps ke-2 ini Langsung lapul gas lagi disini Oh Padam melebar ya Padam melebar teman teman si AI nya Oke ini dia langsung Breaking kembali di tikungan Shiken Oke malah kita melebar Di tikungan ke-2 teman teman Langsung lapul gas lagi disini Menjelang tikungan ke-4 Ini dia Oke kalau misalkan ada tikungan Shiken Seperti itu Ini membuat lebih safety ya Balapan di circuit Austria ini teman teman Soalnya seperti yang kita ketahui Antara Tikungan pertama Kedua dan ketiga ya Di circuit Austria yang dulu teman teman Dan crash nya itu ya Kalau misalkan udah crash di tikungan ketiga Itu bahaya banget guys Rata-rata kalau misalkan di MotoGP ini kemarin ya Pas tahun 2020 Kemudian 2021 Terjadi kesilakaan di Crash ya Crash di tikungan ketiga yang Memang hampir mengenai Valentino Rossi juga Itu crash nya bener-bener fatal banget teman teman Bener-bener fatal banget Makanya di circuit Austria ini Dibikin tikungan baru Yaitu tikungan Shiken Antara tikungan ke-2 dan juga tikungan ke-3 Supaya pas masuk ke tikungan ke-4 Itu si power motor nya itu Gak terlalu kencang banget teman teman ya Makanya Masih bisa dikendalikan ya Tapi kalau misalkan seperti dulu Dari tikungan pertama Sampai ke-2 ke-3 itu kan Habis-habisan full power banget ya Nah dari sini nih Dari tikungan pertama ini Sampai dengan tikungan ujung ke-3 disana Itu power nya gila-gilaan banget Makanya Pastinya Banyak Beberapa pembalap yang memang Tidak bisa Mengendalikan motor nya teman teman ya Yang mengakibatkan crash yang begitu parah Di tikungan ke-3 ini Dan sekarang jadi tikungan ke-4 ya Oke ini dia Langsung kita pulang gas lagi disini guys Kita udah masuk ke tikungan Ke laps ke-3 di balapan kita kali ini Dan kita masih memimpin balapan Dan kita bisa mencatatkan waktu tercepat oleh Kaspar Garo untuk di balapan kita kali ini Oke 1 menit 32 detik teman teman ya Oke Wak Marquez Berada di posisi ke-5 Masih berdua sengit Bersama dengan Jack Miller Perebutan posisi ke-4 Di laps ke-3 ini Dan Fabio Cortador Langsung melesat kembali Ke posisi ke-6 Setelah tadi melebar Gara-gara didorong Sama Alex Espargaro Di tikungan ke-4 ya Oke ini dia langsung Kita masuk kembali ke tikungan Tikungan ke-8 Dan juga tikungan ke-9 Ini dia kita masuk Ke final sector Kita akan masuk ke laps ke-4 teman teman Ini dia also hard braking kembali Di tikungan ke-10 Oke hati-hati guys Langsung tetap tugas lagi disini Braking kembali Kita masuk kembali Ke tikungan ke- Oh malah kita melebar Malah kita keluar lintasan Bukannya melebar teman teman ya Tapi terlalu dalam Barusan masuk Ke tikungan ke-11 Yang mengakibatkan Ada peringatan juga Buat Alex Espargaro Oke malah kita melebar kembali Teman 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 Di tikungan pertama Namun kita aman Dia dapat penalti Oke ini dia kita masuk kembali Ke tikungan Shiken Tikungan ke-2 Dan juga tikungan ke-3 Di sirkuit Austria ini Masih kita Bisa memimpin balapan Di balapan kita kali ini Sampai dengan laps ke-4 ini Oke mantep Franco Morbidelli Berada di posisi ke-3 Dan Jorge Martin Langsung berancang ke posisi ke-2 teman teman Ikuti Fabio Quartararo Di posisi ke-4 Mark Marquez Di posisi ke-5 Kemudian Jack Miller Di posisi ke-6 Francesco Bagnaia Di posisi ke-7 Dan akan kami berada Di posisi ke-8 Oke ini dia langsung Kita breaking kembali Di tikungan ke-5 teman teman Masih kita Kita nge-gap Satu detik Lebih teman teman Hampir 2 detik Gap waktu kita Dengan Jorge Martin Yang berada di posisi ke-2 Di belakang kita ya Ini mantep Untuk tim Monster Energy Yamaha Mendominasi Di balapan kita kali ini guys Terbukti Franco Morbidelli Kemudian Fabio Quartararo Berada di posisi ke-3 Dan juga posisi ke-4 Mantep guys Ini Fabio Quartararo Terutama Kita harus benar-benar Waspada Dari serangan-serangan Fabio Quartararo Yang bisa aja Di final laps Dia memberikan Kejutan Buat Alex Espargaro ini Teman 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 Makanya kita benar-benar Harus hati-hati Soalnya terbukti Barusan Fabio Quartararo Berada di posisi belakang Kemudian di posisi ke-4 Dia udah Dista beranjak Kembali ke posisi Ketiga Ke-4 Di depan Mark Marquez Malah kan ini Mark Marquez Dilibas habis Disama Fabio Quartararo ya Oke Ini kita masuk Ke laps ke-5 Tempat di belakang kita Sedikit mendekat kembali Jorge Martin Yang berada di posisi ke-2 Di belakang kita guys Oke ini dia Lastra breaking kembali Di tingkungan Shiken Kembali kita masuk Ke tingkungan ke-2 Dan juga tingkungan ke-3 Langsung kita pulang Setelah yang di sini Alex Spargaro Masih Memimpin balapan Di balapan kita kali ini Dengan catatan waktu Tercepatnya Belum ada yang bisa Mengalahkan catatan waktu Tercepat Dari Alex Spargaro Mantap guys Gila ini Aprilia Benar-benar Mendapatkan peningkatan Yang sangat-sangat Signifikan ya Di MotoGP 22 ini guys Oke ini dia Langsung kita masuk Kembali ke tingkungan ke-5 Ini kita dari tadi Di depan sendiri ya Dengan gap yang lumayan jauh Ini gak ada Tadi pas duel aja Di laps-laps pertama aja Tepuk tangan kita Mark Marquez dan juga Fabio Quartararo ya Sampai dengan laps ke-5 ini Belum ada pembalap Di belakang kita Yang bisa Mendekati Alex Spargaro Teman-teman Oke ini dia langsung Kita pulgas lagi disini Kembali Mark Marquez Mengambil alih posisi Dari Fabio Quartararo Dan Quartararo Melalui kembali Ke posisi ke-5 Dikuti Jack Miller Dua Ducati Tempat berada Di belakang Fabio Quartararo Di posisi ke-6 Dan juga posisi ke-7 Francesco Bagna Dan Bastian ini Langsung beranjak Ke posisi ke-8 Naga kami Di posisi belakang Bastian ini Oke ini dia Kita masuk ke laps ke-6 Langsung kita breaking Kembali Di tikungan pertama Hati-hati guys Oke mantep Langsung 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 lagi disini Teman-teman Ini Sirkuit Austria ini Salah satu Sirkuit favorit saya juga Teman-teman ya Soalnya Enak banget Kalau misalkan Belapan di sirkuit Austria ini Ya meskipun Si tikungannya ini Banyak yang Tajem-tajem ya Antara tikungan pertama Kemudian tikungan ke-4 Kemudian tikungan ke-5 Guys ya Oke ini dia Langsung kita Oke semakin menjauh Jarak kita dengan Jorge Martin Hampir 3 detik lebih Terpaut Gap Waktu Alex Espargaro Dan juga pembalap-pembalap Yang ada di belakang kita Oke Fabio Quartararo Langsung Berduel kembali Dengan Mark Marcus Perbutan posisi ke-4 Yang Lumayan sengit Di belakang kita Antara Monster Energi Yamaha Melawan Repsol Honda Mark Marcus Ini dia langsung Kita pukas lagi disini Kita akan masuk Ke final sector guys Oke hati-hati Pokoknya kita harus Dapet Podium pertama ya Optimis sih Kalau misalkan kita lihat Gap waktu dengan Gap waktu dengan Jorge Martin Cukup jauh juga Sampai dengan Menjelang Final Labs ini Cuma kita Jangan sampai Crash aja guys Oke ini dia Langsung kita Masuk kembali Ke final Corner teman-teman Kita akan Masuk ke final Labs Langsung Open gas Lagi disini Oke Ini dia Langsung Kita hard braking Kembali Di tikungan pertama Oke Untuk Titik breakingnya Di Circuit Austria Ini sedikit Berbeda ya Pas Mau masuk Ke tinggungan pertama Ini memang Kita harus Lebih awal Untuk Pengaremannya Teman-teman Kalau misalkan Dibandingkan Di MotoGP 21 Kita bisa Lebih deket Kita bisa Lebih deket Dalam Mengambil Titik breaking Di MotoGP 21 Dibanding MotoGP 22 Oke Ini dia langsung Top gas lagi disini Masih Fabio Quartal Bertahan Di posisi keempat Jorge Martin Di posisi kedua Masih bertahan Teman-teman Dibandingkan Di posisi ketiga Masih belum ada Pergantian Kembali Posisi Sampai Dengan Putaran Terakhir Ini Oke Ini dia langsung Top gas lagi disini Langsung Masih kembali Ke tikungan Kelima Oke Hati-hati Jangan Sampai kita Crash Kalau misalkan Crash Sudah Kita Langsung Melorot Ke posisi Belakang Bang Teman-teman Oke Ini dia langsung Top gas lagi disini Heartbreaking Kembali Di tikungan Kedelapan Kita masuk kembali Ke tikungan Shiken Tikungan Kedelapan Dan juga Tikungan Ketujuh Kesembilan Maksudnya Oke Ini dia kita masuk Ke final sector Menjelang tikungan Tikungan terakhir Langsung Heartbreaking Kembali Di tikungan Kesepuluh Teman-teman Menjelang tikungan Kesebelas Ini dia Alex Margaro Berhasil Merebut posisi Pertama Podium Pertama Di balapan Kita kali Di sirkut Austria Bersama Dengan Aprilia Mantap Guys Oke Ini dia Untuk Kasi Balapan Kita kali Ini Dan Jorge Margin Berada Di posisi Kedua Franco Marguidele Fabio Quartano Berada Di posisi Ketiga Dan Kepat Mark Marquez Bertahan Aja Di posisi Kelima Frans Bagnaya Jake Miller Rene Bastiani Maverick Vignales Nakagami Andrea Dovizioso Dan Dikuti Pembalap Pembalap Yang Lainya Alex Pargaro Berhasil Mendapatkan Podium Pertama Oke Teman Mungkin Cukup Sekian Untuk Balapan Kita Kali Ini Di Circuit Austria Di MotoGP 22 Ini Next Kita Lanjut Untuk Balapan Di MotoGP 22 Ini Jangan Lupa Buat Yang Belum Subscribe Channel Silahkan Klik Tompok Subscribe Yang Suka Dengan Video Silahkan Kasih Like Dan Jangan Lupa Share Video Ini Ke Teman Yang Lainya Subscribe Dan Thanks for watching Keep this week And have a nice day Bye Bye Love From The Fans Jumping